Intro Selamat datang di channel Ikebana Rusi Hari ini saya mau memperlihatkan macam-macam wadah untuk rangkaian Bini Jiyuka Jadi wadahnya itu mulai dari tempat tusuk gigi Lalu ini untuk telur Yang ini takaran nih, takaran untuk ingredien Lalu ini yang biasanya suka makanan Jepang Suka dikasih acar-acar Nah disini juga ada ayam-ayaman, eh bebek ya, bebek-bebekan Nah ini tempat telur Jadi semua wadah yang mini-mini itu bisa dipakai Ini tutup lipstick Jadi tutup lipstick Ini tutup pangkum atau kosmetik Ini saya kasih foam Foamnya berwarna Jadi kita gak usah tutupin semuanya Cantik Nah ini juga yang untuk acar-acar makanan Jepang Ya Ini ada juga tempat tusuk gigi nih Tempat tusuk gigi Lalu ada juga memang dibuat wadah yang spesial untuk mini-mini Jiyuka ya Seperti ini Ini saya beli di Nihon Kadosa Ini juga Ya Nah kalau yang ini memang lebih besar nih Patokannya untuk merangkai mini Jiyuka yaitu ini Ukuran ini Ya Ini ukurannya 21 x 15 Tinggi juga 15 Jadi kita taruh rangkaian kita disini Tidak boleh lewat dari patokan ini Ya Tingginya juga gak boleh lewat dari sini Jadi kalau yang ini kita taruh disini masih bisa kan Ini kasih bunga-bunga disini Ya Yang ini agak besar Tetapi juga masih bisa Karena masih di dalam rangkanya ini Waktu kita merangkai itu harus hati-hati Gak boleh keluar dari framenya ini Itu udah patokannya Untuk mini Jiyuka ini kita bisa pakai apa aja Ini ada yang dari rotan-rotan Ya Ini tempat tusuk gigi Kita bisa pakai dua juga Asal dia tidak melewati frame ini itu bisa Lalu ada lagi nih Wadah-wadah box-box kecil gini juga bisa dipakai Ya Ini kita bisa buka Kita taruh disini Kita taruh disini Lalu kita kasih foam disitu Saya sarankan sih bisa pakai foam warna Jadi kalau pakai foam warna itu Nanti kita merangkainya kita gak usah terlalu penuhkan Karena kalau penuhkan biasanya Rangkainya jadi bulky Jadi gak cute lagi Ya Jadi batasannya tuh gak ada Apapun boleh kita pakai Nah ini kan lucu sekali Tapi ini kecil sekali ya Makin kecil itu makin sulit ternyata Dan pemilihan-pemilihan materinya juga harus cocok Ya Umpamanya kita pakai ini Kan gak mungkin kita pakai bunga yang segede gini Melebihi besarnya dari dia Jadi dimensi-dimensi materinya juga harus sesuai Baik daunnya Rantinya Ya nanti kita akan coba Kalau untuk yang ini memang agak lebih besar Ya Sebentar ini saya akan coba membuat rangkaian-rangkainya Tapi masih dalam yang kecil-kecil aja Nanti lain waktu Kita bikin yang agak besar seperti ini Ya tapi Saya udah kasih foam-foam disini Untuk kita coba nanti Ada juga yang kalau misalnya bolongannya kecil seperti ini Kita gak kasih apa-apa Langsung aja ngerangkai disana Bisa juga Seperti ini ya Ini saya dapat lucu sekali Figurin Monyet-monyetan Nanti kita pakai Oh iya Kita juga bisa pakai wadah-wadah seperti ini Nah Seperti ini kita taruh Ya lucu ya Seperti ini wadah tatakannya Bisa macam-macam Ada lagi tatakannya yang seperti ini Cermin Bisa juga kita taruh disini Ini untuk minum sake Gelas minum sake bisa kita pakai Lalu tatakannya juga ada yang seperti ini Yang lucu nih Ya mungkin kita taruh ini cocok nih Tuh Ya nanti kita coba Ini agak sulit ngerangkainya ya Karena dia kecil sekali lubangnya Jadi tidak bisa diisi apa-apa Nanti materinya langsung kita cemplungin disini Itu ada kesulitannya sendiri Kecil Ternyata Sulit Karena dia jelimet sekali Dan memerlukan kesabaran yang tinggi ya Mencari materi-materi yang cocoknya juga harus sesuai Baru bisa jadi Rangkainya kita itu Mengil Ya nanti kita coba Setelah ini kita coba rangkai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton